Badan pengosan obat dan makanan Bepom Provinsi Sumatera Bar kami siap menggebek sejumlah distributor makanan ringan di Komplek Pergundangan Gonraya, Jalan Soekarno-Hatta, Kota Bukit Tinggi. Di salah satu toko, petugas menemukan distributor yang menumpuk makanan ringan jenis roti lapis pandan dan tecelup bersamaan dengan produk anti nyamuk bakar mengendung racun. Sementara bahan makanan jenis kerupuk mentah ditumpuk berdekatan dengan sabun cuci batangan. Petugas Bepom Sumbar, Antoni Asdi menyebutkan, manajemen penumpukan barang di toko ini buruk sehingga petugas memberi peningatan kepada pemilik toko. Pada teguran ini petugas tidak melakukan penyitaan, pemilik toko diberi tengkat waktu selama sepekat dan akan kembali diawasi agar pemilik toko segera menjauhkan semua produk bahan makanan dari bahannya mengendung racun. Racun ya, racun untuk nyamuk atau pakai pavir, serangga ya. Itu kalau bocor, apalagi kalau kemasannya kadang kan sudah plastik. Plastik itu bisa dibocorkan sama tikus dan itu bisa meleleh dan menyebabkan kontaminasi pada pangan dan itu berbahaya nanti. Itu kita sampaikan ke mereka tadi untuk ditindaklanjuti secepat. Sementara itu Bepom bersama petugas dari Dinas Kesehatan Kota Bukit Tinggi dibantu dalam pengamanan oleh Stapu PP juga sidak ke sejumlah toko serba ada dan supermarket. Dari hasil pemeriksaan secara acak, petugas tidak menemukan bahan makanan dan produk-produk yang keadaan luarsa dan tidak layak konsumsi. Masyarakat sebagai konsumen diminta untuk waspada dan selalu memeriksa masa keadaan luarsa, kemasan dan keamanan setiap produk yang dibeli dan sebelum dikonsumsi. Dari Bukit Tinggi, WS Kumbang, Ainews melaporkan. Terima kasih telah menonton!